Dan pemerintah selanjutnya kami akan ajak Anda untuk melihat langsung kondisi terkini di lokasi Kerajaan Sejagat Pasca Raja dan Ratunya ditahan oleh polisi Ada Anissa Rizkia di Purworejo, Jawa Tengah Anissa, kalau tadi kita lihat siang hingga sore Ramai orang yang bersuaf foto di sana bagaimana dengan malam hari ini? Ya Abraham, betul sekali dengan situasi pada malam hari ini masih sama suasananya Sili berganti didatangi oleh para warga Purworejo dan sekitarnya Yang penasaran dengan keberadaan dari Kerajaan Kerajaan Agung Sejagat ini Memang aktivitas malam hari ini sudah tidak ada sama sekali Baru saja memang olah TKP dilakukan oleh tim Inavis dari Polda Jateng Dan juga Polres Purworejo bekerja sama Bersifat lebih detail dan lebih rinci begitu Untuk mengidentifikasi segala ruangan yang ada di dalam Kerajaan Memang dapat saya gambarkan, tadi sempat saya mengitari area ini Memang diperbolehkan khusus untuk wartawan saja Namun warga dilarang untuk memasuki area ini dan diberi polis land Mengitari bangunan selebar atau seluas 2 hektare ini kurang lebih Dan Abraham dapat saya sampaikan bahwasannya di dalam Kerajaan ini Terdapat Gapura yang menyerupai bangunan Kerajaan Kemudian ada rumah yang mana ini rumah sering dilakukan ritual sebagai pertemuan Baik itu peraja putri, raja dan ratu maksud kami Dan juga para anggota Kerajaan lainnya pada saat melakukan ritual Biasanya ritual ini dilakukan dari malam hingga pagi hari Dan selain itu juga di sampingnya terdapat bangunan Prasasti Batu Yang di tengahnya terdapat tulisan Sansekerta Dan ini memang sangat dilihat atau sangat dipertanyakan oleh warga Sebenarnya maksud dari bahasa Sansekerta itu apa artinya Hingga saat ini kami juga terus mencari informasi tersebut Dan memang untuk lokasi ini saat ini memang sudah disterilisasi dari warga Namun yang menjadi kemenarikan dari lokasi ini karena memang warga begitu penasaran Dengan adanya Kerajaan yang berada di tengah-tengah pedesaan Mereka justru menjadikan sebuah tempat wisata baru begitu Mereka berselfie di area lokasi Kerajaan sejak pagi tadi hingga malam hari ini Selain itu juga para warga pun selain mendapatkan dampak positif dari Kerajaan ini Mereka juga meresahkan ketika sebelum dari Raja dan Ratu ini ditangkap atau diamankan Mereka sering meresahkan bahwasannya ritual yang dilakukan oleh Kerajaan ini bersifat tidak wajar Mereka melakukan ritual tengah-tengah malam hingga pagi hari Dengan mengeluarkan lantunan-lantunan suara yang aneh begitu Dengan tepuk tangan dan sangat mengganggu jam istirahat bagi para warga di sini Nah Abraham jika saya berhasil memberikan informasi kepada Anda dan juga pemirsa Memang untuk saat ini data yang kami dapatkan dari Polda Jateng Bahwasannya ada sekitar 400 orang yang sudah tergabung di dalam Kerajaan ini Dan hingga saat ini Polda Jateng terus mencoba mencari mengklarifikasi Dan disinyalir ini merupakan kasus penipuan Yang memang beberapa anggotanya ditarik uang sejumlah 3 juta hingga puluhan juta rupiah Demikian Abraham dan juga Ya demikian Abraham Baik terima kasih Anissa Rizky Laporan Anda langsung dari Purworejo Jatengah